Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya pagi hari ini anak-anakku sekalian semoga kita selalu dalam perlindungan Allah SWT anak-anak pagi ini kita berjumpa lagi ya kali ini kita akan belajar tema 5 September 4 sebelum kita belajar marilah anak-anak kita berdoa dulu agar apa yang ibu sampaikan nanti dapat bermanfaat bagi kalian semua ayo anak-anak kita berdoa dulu ya ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sholabahu alaihi wasalam wa ala alihi wa ajwaji wa zuriyati syai'ul lillahi lakumul fatiha amtubillahi minasyaitonirrojim bismillahirrohmanirrohim alhamdulillahi robbil alamin arrohmanirrohim maliki yaumiddin iya ka na'budu wa iya ka nasta'in ihadina sirot al-mustaqim sirot al-ladina an'amta alayhim khoyri al-maghdubi alayhim khoyri al-maghdubi alayhim wa raddolin amin roh didu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadi nabi ya'u wa rasulah roh bi zidani ilma warzubni fahman iya anak kita mulai ya belajarnya sudah siap anakku sekalian yuk kita belajar tema 5 sub tema 4 kali ini kita akan belajar tentang cuaca, musim, dan iklim pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar dulu di materi BKN dan Bahasa Indonesia yang pertama yaitu maget dari BKN sikap menjaga persatuan di sekolah apa saja sih sikap kita menjaga persatuan di sekolah yang pertama contohnya kerja bakti membersihkan kelas yang kedua menjenguk teman kelas yang sakit yang ketiga bermain dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan teman yang keempat membantu teman yang kesulitan entah kesulitan belajar atau kesulitan yang lain harus kita bantu ya yang kelima belajar bersama teman ini sikap menjaga persatuan di sekolah ada banyak lagi yang lain tapi disini bu guru memberikan contoh yaitu kerja bakti membersihkan kelas menjenguk teman kelas yang sakit bermain dengan siapa saja membantu teman yang kesulitan dan belajar bersama teman berikutnya yaitu sikap menjaga persatuan di lingkungan masyarakat apa saja yang pertama membersihkan lingkungan bersama yang kedua toleransi antar sesama warga yang ketiga mentaati peraturan yang berlaku di masyarakat yang keempat menolong warga yang sedang kesulitan yang kelima saling menghormati antar sesama warga ini contoh kita menjaga persatuan di lingkungan masyarakat yang pertama membersihkan lingkungan bersama-sama toleransi antar sesama warga mentaati peraturan yang berlaku di masyarakat menolong warga yang sedang kesulitan atau kita harus saling menghormati antar sesama warga ini menjaga persatuan di lingkungan masyarakat apa sih manfaat pentingnya kita menjaga persatuan itu untuk apa banyak sekali pentingnya kita menjaga persatuan disini ibu hanya memberikan beberapa yaitu yang pertama tidak mudah terpecah belah kita tidak mudah dihasut oleh orang lain karena kita persatu yang berikutnya menghindari konflik biar tidak terjadi pertengkaran biar tidak terjadi perkelahian yang berikutnya bisa juga terciptanya lingkungan yang aman dan damai masih banyak lagi pentingnya menjaga persatuan kemarin di tema 5 subtema 2 juga sudah diberitahukan tentang pentingnya atau manfaat menjaga persatuan disini ibu guru hanya memberikan mengulangkan sedikit tentang pentingnya menjaga persatuan tidak mudah terpecah belah menghindari konflik dan tercipta lingkungan yang aman dan damai yaitu materi tentang menjaga persatuan di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat berikutnya kita akan belajar tentang arti cuaca, musim, dan iklim daerah bumi dibagi terbagi menjadi beberapa wilayah berdasarkan kondisi iklimnya ada daerah yang beriklim tropis maaf ada daerah yang beriklim tropis iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin Indonesia termasuk negara yang beriklim tropis negara kita Indonesia terdiri atas dua musim yaitu musim kemarin dan musim penghujan di beberapa negara ada yang mengalami empat musim perbedaan ini terjadi karena perbedaan iklim iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang sedangkan musim adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu ini tentang cuaca, musim, dan iklim sebagian mari kita ulas secara mendetail tentang cuaca, musim, dan iklim yang pertama tentang cuaca apa itu cuaca? cuaca adalah keadaan udara pada suatu daerah wilayah yang sempit dalam waktu yang relatif singkat keadaan udara pada suatu daerah wilayah yang sempit dalam waktu yang relatif singkat cuaca dapat berubah setiap harinya dipengaruhi oleh tiga hal yang mempengaruhi perubahan cuaca yaitu yang pertama suhu udara yang kedua kelembapan udara dan yang ketiga kecepatan dari arah angin itu yang mempengaruhi perubahan cuaca cuaca berubah Indonesia memiliki lembaga yang bertugas melakukan perakiraan cuaca yaitu badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika atau yang disingkat BMKG ini badan ya anak-anak abu guru salah ketik yang betul badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika atau BMKG nah itu tentang cuaca berikutnya tentang iklim apa itu iklim? iklim adalah keadaan rata-rata cuaca di daerah yang luas dalam waktu yang lama yaitu sekitar 30 tahun daerah di bumi terbagi menjadi beberapa wilayah berdasarkan kondisi iklimnya ada yang beriklim tropis iklim subtropis iklim sedang dan iklim dingin daerah beriklim subtropis memiliki empat musim yaitu musim semi musim dingin musim gugur dan musim panas tumbuhan yang bisa tumbuh di daerah yang beriklim subtropis contohnya bambu dan sakura sedangkan hewannya adalah panda dan rakun ini tumbuhan dan hewan yang bisa hidup di daerah yang beriklim tropis negara yang beriklim subtropis diantaranya contohnya itu Jepang Amerika Serikat dan sebagian wilayah Tiongkok itu tentang iklim jadi iklim itu dibagi menjadi empat subtropis, tropis, musim dingin dan seperti tadi ya terus musim sedangkan yang daerah yang beriklim subtropis memiliki empat musim musim semi, musim dingin, musim gugur, dan musim panas itu tentang iklim di daerah yang beriklim subtropis sedangkan daerah yang beriklim sedang memiliki kondisi udara yang sejuk tumbuhan yang dapat hidup antara lain pinus, cemara, hewan, dan beruang hitam serta serigala ini tumbuhannya adalah pinus dan cemara untuk hewannya adalah beruang hitam dan serigala negara yang termasuk daerah subtropis antara lain yang subtropis sedang ya antara lain Letmac, Sweden, dan Norwegia berikutnya daerah yang beriklim dingin tanahnya tertutup es pada musim dingin tumbuhan yang dapat hidup di wilayah ini hanyalah lumut hewannya beruang kutub singa laut dan punggung pingwin daerah yang beriklim dingin yaitu daerah negara maksudnya negara yang beriklim dingin yaitu Grelen, Alaska, dan Islandia tadi sudah yang beriklim subtropis iklim subtropis sedang dan iklim subtropis dingin sekarang negara yang beriklim tropis negara yang beriklim tropis itu memiliki dua musim yaitu musim hujam dan musim kemarau termasuk negara kita Indonesia memiliki iklim tropis karena kita dilewati garis katulis tiwa daerah yang beriklim tropis yaitu negara yang beriklim tropis yaitu negara yang dilalui oleh garis katulis tiwa negara kita adalah negara yang mempunyai iklim tropis karena kita beriklim tropis mempunyai dua musim saja yaitu musim hujan dan musim kemarau untuk tumbuhan yang bisa tumbuh di daerah yang beriklim tropis ini banyak sekali pohon mangga, pohon rambutan, buah-buahan dan sayuran macam-macam bisa tumbuh di daerah yang beriklim tropis untuk negara yang mempunyai yang beriklim tropis salah satunya itu negara Indonesia Malaysia ya seperti itu nah itulah iklim di beberapa negara yaitu kita harus ulangi lagi buku-ibu guru ulangi iklim itu negara itu maaf iklim itu ada yang beriklim subtropis tropis beriklim subtropis sedang dan beriklim subtropis dingin itu tentang iklim berikutnya tentang musim ya tadi sudah cuaca sudah iklim sekarang musim musim adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu iklim di suatu tempat mengakibatkan terjadinya musim yang terjadi sepanjang tahun ini pengaruhnya iklim dengan musim iklim di suatu tempat itu dapat mengakibatnya terjadinya musim yang terjadi sepanjang tahun Indonesia yang beriklim tropis memiliki dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau yang tadi ibu sudah jelaskan ya nak ya itulah tentang cuaca musim dan iklim ya nak nak dan itulah materi yang bisa ibu sampaikan untuk pagi hari ini yaitu tentang BKN tentang pentingnya kebersamaan atau persatuan yang kedua itu bahasa Indonesia tentang cuaca iklim dan musim ya untuk lebih jelasnya tentang cuaca musim dan iklim dan lebih detailnya kalian bisa belajar lagi di buku paket platinumnya itu yang tema 5 ya mungkin itu yang bisa ibu sampaikan semoga bermanfaat bagi kalian semua materi yang ibu sampaikan jumpa kembali dengan ibu sebelum ibu akhiri mari kita berdoa ya sama-sama bismillahirrohmanirrohim wal asri innal insana lafil khusrin illallah dina amanu wa amilus sholihati wa tawassawfil haqti wa tawassawbis sobal amin terima kasih anak-anak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati